selamat menikmati viral kisah seorang mahasiswi di arah keliling kampung naik kuda oleh teman-temannya sebagai hadiah setelah gelasi dan skripsi mahasiswa ini bernama Aulia Sultan Mulyana atau di Sapa Oya ia merupakan mahasiswi di Universitas Telkom Bandung kisah ini viral melalui akun tiktok temannya at happy bf Oya mengaku sempat malu saat gisahnya viral di tiktok malu sih ada tapi ya nggak apa-apa buat lucu-lucu aja katanya kepada Tribun News Rabu 27 Januari 2021 ia menunturkan tak tahu kalau teman-temannya akan menyewa seekor kuda untuknya aku nggak tahu bakal diarah dan disewain kuda pas selesai sidang teman-teman aku datang baik kuda sama abangnya cerita Oya awalnya Oya mengira kuda ini hanya untuk sekedar foto aku tidak buat foto doang ternyata malah diarah di komplek katanya ia sempat tak mau menaiki kuda itu karena takut setelah dibujuk teman-temannya ia pun menaiki kuda itu sebanyak diarah aku takut jatuh tuturnya akhirnya Oya diarah keliling kampung sekitar kosnya di Bandung Jawa Barat Oya menyelesaikan sidang skripsinya itu pada hari Selasa 26 Januari 2021 kemarin ia menyelesaikan studi perguruan tingginya dalam waktu tiga setengah tahun diketahui temannya mengunggah video itu di tiktok hanya sekedar untuk kenangan pribadi kisah ini bangun viral sampai ke teman dan keluarganya yang ada di banjermasin video tiktok itu mendapatkan sekitar 153.000 viewers dan menuai tanggapan warganet teman Oya yakni Wiwin si pemilik aku tiktok at happy pie pie membebarkan kisah dibalik munculnya ide mengarah keliling menggunakan kuda mulanya Wiwin dan teman-temannya lain memikirkan hadiah apa untuk Oya yang akan menyelesaikan sidang skripsi ketika itu Wiwin melihat seekor kuda melewatinya hal ini lantas membuat Wiwin berpikir untuk menyewakan kuda tapi melihat ada kuda yang lewat aku langsung bilang pengen naik kuda terus pas banget lagi ngerencanain buat siapin sidang Oya aku bilang deh sewain kuda aja mau enggak yang lain setuju jelas Wiwin kepada tribun news Rabu 27 Januari 2021 rencana Wipin ini sempat tak berjalan mulus saat hari dimana Oya menjalani sidang transkripsi pemilik kuda tak bisa dihubungi panik dong akhirnya aku sama teman aku berdua nyamperin abangnya lanjut Wiwin akhirnya Wiwin dan teman-temannya berhasil membawa kuda itu ke kompleks kos Oya demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton!